Intro Yakin setiap kebaikan yang kita lakukan disaksikan oleh Allah dan ada balasannya? Jangan ragu, tiap sedekah pasti Allah lihat dan Allah akan membalasnya dan yang ketujuh, yakin tadi ada hitungan yang terserah lah pakai nomor atau enggak-enggak penting yang penting, yakin bahwa setiap berbuat dosa dan maksiat pasti disaksikan Allah dan ada balasannya itu mantap kalau sudah begitu enggak mau ngobrol sembarangan Ibu, kenapa Ibu enggak mau ngobrol sembarangan? Dicatat Tidak ada satupun perkataan kecuali Setiap perkataan saya pasti dicatat pasti ada balasannya Makanya Ibu, kalau yang suka ngobrol ngoler, ngidul itu ciri-ciri imannya belum mantap makin kuat iman itu makin tidak tertarik banyak ngobrol aslinya ya, ini kita-kita aja ya aslinya setiap kita ketemu orang itu aslinya ya Pak ya berpeluang jadi dosa tapi kita tetap harus keluar dengan niat dengan niat dan cara yang benar sambil hati-hati ini ketemu gini duduk aja bisa menilai ini duduk lihat kerudung yang di depannya menilai eh pengajian waktu itu bajunya ini sekarang ini lagi sambil diam itu ngomel aja perasaan sih Ibu dulu nggak segede ini naik berapa kilo oh tidak gampang turun dari sana sendal ke sepak jangan begitu dong Bu siapa yang mau nyepak sendal ya kan mau naik lift nggak mau ni pelit-pelit banget liat cuman gini ngamel sambil rewel dosa weh terus lihat kesana ketemu yang lain ngebohong tambah-tambah saya tuh capek sekali tadi waktu saya kelihatan macet jalannya siapa yang nanya siapa yang suruh kesini kenapa diomongin macetnya kan udah selesai macetnya kenapa diobrolin sekarang bukannya bersyukur nyampe kesini malah yang diceritakannya macetan sebetulnya macetnya juga karena dia nggak tidur aja kalau tidur nggak ada yang macet kalau ada yang nanya jalan macet ketawa bukan sayangnya tidak dipikirin juga nggak selesai lebih baik cari kegiatan yang lain betul yang jadi amal lihat ilmu merojaan ngapalin apa aja yang kira-kira manfaat jadi maaf kalau yakin Allah maha mendengar secukupnya saja bicara ya yakin Allah maha melihat hati-hati nih buka tiktok youtube selain kita melihat malaikat juga ikut lihat apa yang kita lihat Allah maha tahu selain mata juga apa yang dirasakan di hati surat gofir 19 baca ya'lamu khau inatal a'yun wama tuhfis surur Allah tahu hianat mata dan apa yang disembunyikan di hati saya laki-laki ya tidak tahu bagaimana perasaan perempuan tapi laki-laki memang godaannya diantaranya mata betul kan pak kenapa nunduk ini tebal kalau gadis ditanya nunduk berarti iya kalau kakek-kakek nunduk kurang jelas maaf maaf ya pak kalau wanita lihat laki gimana sih biasa aja kelebihan wanita itu gak ngaku pak padahal jelas di Al-Quran Nabi Yusuf itu rupawan lihat siapa ya Zuleha itu ya ada keinginan tapi jaga pandangan dijagalah oleh Allah Zuleha tidak kuat akhirnya gosip menyebar kemana-mana itu tidak kuat dikumpulkan itu ibu-ibu kasih buah-buahan kasih pisau Nabi Yusuf disuruh masuk Quran yang menceritakan sampai robek tangannya itu wanita semuanya pak mau gak ngaku terserah saya lebih percaya ke Quran hati-hati loh bu disini ya tetap dicatat misalnya saya lelaki lihat berita yang bawa berita yang bawa berita gak pake jilbab dilihat iklan sampo itu teh udah jadi argonya teet dosa teet dosa itu ada balesannya tiap-tiap kali gitu walaupun walaupun sepertinya tidak sengaja tapi kan lebih dari sekali kita lihat terus apalagi alah ini cakep ya ini tahu kalau tahu lirikan mata yang tidak halal kalau tahu apa yang disembunyikan di hati makanya jangan kebanyakan lihat drakor drama kor saya sempat menikah raseb ganteng-ganteng selewat nanti ibu lihat itu udah gitu lihat suami apalagi sampai pandangan pertama halal pandangan selanjutnya tidak halal tapi ini dari tadi yang pertama terus saya belum belok-belok nih Allah tahu apa yang ada di hati kalau hati sudah mulai menikmati sesuatu yang sudah ayo ah harus yakin setiap patah kata yang kita ucapkan didengar Allah dan ada balasannya jadi gak pengen banyak bicara ini saya dari tadi nahan tetap tergelincir ada-ada yang pengen dikatakan padahal harusnya tidak dikatakan makanya ceramah terbaik yang ringkas sebetulnya yang aman tiga menit aja cuman pada ngutuk nanti yang lain hati-hati hati-hati nah seperti itulah keyakinan itu membuat orang karena dia yakin Allah melihat jadi ikhlas melakukan apapun walaupun tidak diterima kasihi ya tidak apa-apa tidak disebut-sebut kebaikan urusan kita ya gak apa-apa bukan urusan kita disebut-sebut urusan kita diterima Allah saya itu sudah capek ngurus keluarga tapi suami saya tidak menghargai malah mengatakan kamu ngapain aja di rumah gak ada kerjaan ya sudah gak apa-apa suami kan gak liat Allah liat tapi saya capek gugur itu dosa-dosa pahala melimpah capek itu harus membuat kita bahagia karena kecuali Allah akan menghapuskan darinya dari dosa-dosa kesalahan kesalahan capek sakit capek sakit segelisah khusnin sedih gangguan-gangguan kemudian susah gomin atau tertusuk duri sekalipun lagi masang keruduk eh aduh illa kafarallahu biya kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya jadi kalau tertusuk inalilai gugur gitu harusnya oh beneran itu hadis sohi hadirin jadi kalau capek ya gak usah mengeluh itu saat tapi saya diganggu terus saya dihina diremehkan ya gak apa-apa gak bahaya gugur dosa kita yang bahaya kita yang menghina kita yang mengganggu ya makanya orang yang yakin ke Allah lagi sakit juga aduh ya Allah sakit sekali ya oh ini cara engkau menggugurkan ampun ya Allah ampun ampun terus minta ampun sambil digugurkan sambil taubat nanti lebih cepat ke titik berhentinya tuh penghapusannya ya dibanding aduh 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 aduhan kurang jelas mending istighfar astagfirullah makin yakin kepada Allah makin ikhlas sedang ikhlas tuh bahagia ya orang mau tahu mau tidak tahu mau balas budi mau tidak asah gak ada urusan urusan kita cuma satu Allah menerima amal kita makin yakin ke Allah syukur syukur terima kasih ya Allah sudah diberi makan Alhamdulillah dikasih minum Alhamdulillah ada pakaian Alhamdulillah bisa berteduh Alhamdulillah bisa bangun Alhamdulillah ala ni'mat iliman ni'mat ilislam ni'mat ilhijrah Alhamdulillah lihat nenek nenek Alhamdulillah ditakdirkan punya cucu nenek kok keriput banget Alhamdulillah masih punya kulit punya anak jujur jangan begitu gak usah ya kan dia lihat kita keriput terus mau gimana bapak udah rambut misalnya rambut kita udah beruban kakek kakek udah meninggalkan dunia hitam ya iya cu ya gak usah dibanting cu udah gak paham udah fakta dinikmati Masya Allah Ya Allah Alhamdulillah 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 bisa lihat Alhamdulillah bisa mendengar Alhamdulillah sibuk dengan mensyukur yang ada daripada sibuk mikirkan yang tidak ada ngapain juga mikirin yang tidak ada bener bu hp ibu bagus atau enggak langsung nyebut enggak baru juga ngomong ilmu syukur langsung ibu hp ibu bagus enggak enggak katanya ibu nyebut hpnya enggak bagus karena ibu lihat hp yang ibu harus gaul dengan yang tidak punya hp mau ngapain ngebanding banding dengan rezeki orang eh bu jangan ngebanding banding tas gelang cincin enggak usah ngapain tiap orang yang kan punya coupling rejeki masing-masing Allah yang atur rejeki tebu bahagia tidak bahagia itu bukan karena ada tidak adanya bahagia itu dengan syukur kona'ah walaupun sama persis enggak punya rumah ngontrak gajinya sama puemr yang mana yang bekal bahagia yang paling nerima yang paling puas dengan pemberian Allah paling syukur bahagia ini yang sama persis menderita kalau dia enggak nerima dia enggak tahu syukur gitu enggak usah ngebanding-bandingin dari sekian ratus yang hadir udah ada garis rejekinya masing-masing jangankan seangkatan sekelas sekampung seibu sebapak aja beda-beda iya kan iya kan ibu sama bapak sama nanti lihat waktu lebaran beda iya kan dan kita enggak usah iri itu adik dia akhir paling bungsu kok mobilnya paling bagus kan dia rental ya kan ah capek-capek ngebanding-banding mending nyukurin makin yakin tuh makin enggak sibuk dengan yang enggak ada makin sibuk bersyukur aduh ya Allah terima kasih terima kasih aduh nikmatnya hidup dengan bersyukur tuh maunya nangis aja ya Allah saya ini orang berlumur dosa sholat enggak husu ibadah belum bener amalan belum ikhlas aduh tapi engkau beri semua nikmat ini mungkin kamarnya kecil tapi kalau disyukuri jadi lega makan walaupun hanya dengan tempe ya sate marangi kemudian sok ikan kalau dengan eh pernah dengar tidak ada cerita raja dengan tukang kebun pernah dengar enggak cerita ini bapak sudah dengar ya ceritain raja stress ters nanya sama penasehat penasehat kenapa hidup saya tidak pernah tenang gelisah kalau kata cerama agim namanya GTA rupanya dia dengar juga cerama cerita ini cerita aja saya galau tidak tenang padahal istana megah harta berlimpah permaisuri cantik rupawan pengawal segitu banyak tapi kenapa kok saya tidak pernah tenang enggak kayak itu tuh dilihat di bawahnya itu ada tukang kebun dia enak kerja juga apa tuh dinikmati capek tidur di bawah pohon juga nyenyak saya enggak nyenyak makan dibekelin istrinya ala kadarnya kayaknya nikmat kenapa kok bisa begitu oh paduka ini namanya 99 apa maksudnya coba paduka beri kepada orang itu serat 99 keping emas masukkan ke kotak tulis tulis 100 di luar kirimlah waduh itu gembiranya pak jangankan 100 sekeping aja belum pernah punya gembira sekeluar waktu waduh dihitung 98 99 langsung diam semua kurang satu cari lagi sibuk yang tadi gembira ria sekarang fokus ke yang satu enggak ada jangan-jangan keselip dibongkar petinya enggak ada jangan-jangan jatuh di jalan-jalan itu sepanjang malam pak pakai obor nyari enggak ada mikir kemana ini satu lagi sayang besoknya raja pengen tahu tuh gimana yang dikasih 99 keping emas pas dilihat kok jadi kumel begini jadi stres aneh kenapa jadi begini jadi seperti saya itu dia paduka dia lebih sibuk memikirkan yang satu yang enggak ada dibanding mensyukur yang 99 jelas paduka paduki jelas ngerti tidak ini kita tuh menderita tuh mikirin yang enggak ada orang yang yakin ke Allah penang ajalah sedekah yang banyak kesana sedih sedekah punya keinginan sedekah cemburu maaf cemburu sedekah ibu kalau cemburu stres daripada stres mending sedekah loh kok bisa coba saja coba saja saya dapet rumus ini dari anak saya wah kalau saya lagi semburu sedekah jadi bahagia iya nanti Allah yang ngebulak balik hati daripada dipikirin enggak beres mending cari kebahagiaan dari Allah dengan membahagiakan orang lain nanti rejeki berkurang enggak bisa orang yang pelit itu yang kurang yakin ke Allah jadi pelit makin pelit makin menderita makin yakin ke Allah makin sabar ya seperti yang tadi enam hal yang terjadi capek sakit cemas sedih diganggu banyak kesusahan kesusahan ya gembira kenapa gembira karena disinilah Allah menggugurkan dosa ada tetangga yang wah itu ngejelek-jelekin kita ya senang apa-apa kita baik aja ke dia ya enggak Tuhan kita kan bukan tetangga betul tetangga sampai doer aja ngejelekin kita kira-kira rejeki dari Allah ke kita bisa berkurang tidak jawab kalau Allah mengangkat derajat bisa diturunin orang tidak kalau Allah melapangkan bisa disempitkan orang tidak enggak tenang aja Tuhan kita Allah yang maha baik maha dekat maha menyaksikan maha mendengar maha pengasih maha penyayang kalau kita waktunya diuji ya jalanin aja ini Allah kita ini milik Allah kita ini bukan milik kita kita ini milik Allah Tuhan semesta alam yang maha baik yang selama ini kita ngaco aja diurus ya kan Allah tahu semua kelakuan kita kita tuh bergelimang dosa lalu Allah mau mengampuni dosa kita dengan berbagai ujian supaya rontok dosanya supaya bisa pulang selamat kita ke sorga ngapain sih mengeloha semua kepahitan ujian itu udah diukur datang dari yang maha baik untuk kebaikan kita kita aja nyekolahin anak sampai ngutang untuk bayaran ujian ya kan tolong dong anak saya diikutkan ujian berat ujiannya gak apa-apa saya rela ngutang sebab ujian itu untuk kebaikan gitu kok jangan nyebut musibah segala musibah musibah itu gak sabar kayak tukang parkir mobil diambil oleh pemiliknya ya gak mungkin aduh musibah bertubi-tubi kenapa pak itu mobil diambilin diambil siapa pemiliknya atau bukan musibah musibah itu justru tukang parkir merasa itu mobil dia begitu udah saya udah kebanyakan ngomong manfaat tidak hadirin gimana supaya ningkat iman coba yang pertama interaksi dengan Qur'annya ditingkatkan karena Al-Quran itu kalamullah kalam Allah Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran yang pertama ya baik perintahnya dirinya perintahnya jadi ibu ah saya suka baca Qur'an nah ahli Qur'an itu ada tiga satu yang seneng baca Qur'an itu udah bagus daripada yang baca WA terus-terusan one day one juz bagus sekali berarti satu bulan khatam tapi ah kenapa dia one day one juz tapi kelakuannya kok kurang berubah padahal dia sering baca Qur'an biasanya penyebabnya niatnya kalau niatnya kurang ikhlas ya gak nyampe ke Allahnya niatnya memang ingin dipamerkan ke orang lain ria wujud oh ibu cuma setengah juz tingkatkan aja bu tingkatkan aja saya kan sudah dua juz sehari juz apa aja ya ini sudah bagus sudah lebih baik dibanding yang tidak baca Qur'an tapi ada yang lebih baik dari itu yaitu belajar baca Qur'an disertai dengan belajar memahami artinya dan tafsirnya oh ini sudah ningkat nih iman disini sudah beda aja banyak banyak yang baca Qur'an tapi tidak tahu artinya tapi itu sudah baik tapi ada yang lebih baik dari itu yaitu belajar dengan artinya dan kita belajar dengan arti itu bukan untuk jago argumen bukan untuk dikenal orang ahli ini ahli itu enggak kita ingin ngerti supaya kenal ke Allah supaya bisa ngabdi ke Allah gitu aja udah enggak ada urusan dengan pinter hebat hafal enggak ada urusan urusan kita tuh ingin kenal ke Allah ingin tahu apa yang Allah sukai dan Allah tidak suka supaya saya bisa ngabdi ke Allah titik enggak penting bagi kita disebut ahli Qur'an enggak ada pentingnya kepentingan kita kan ngabdi ke Allah oh itu sudah lebih enak tuh walaupun mungkin tidak sempat one day one juice tapi kalau dia paham itu lebih menikmati makanya coba ya bu kalau pergi-pergi di mobil itu Qur'an tuh murotal dengan terjemahnya itu enak pak makin macet makin banyak yang kita dengar kalau tidak tidur ya di rumah setel Al-Quran murotal dengan terjemah nanti lihat penafsir-penafsir dari yang ahli tafsir yang ketiga nah ini yang paling top ahli Qur'an yaitu yang belajar membaca Qur'an dan belajar dan berusaha keras mengamalkannya dengan ikhlas cukup misalkan Ali Imran 134 133 134 135 tentang ahli taqwa orang yang taqwa itu yang senang menafkakan harta dalam lapang sempit menahan amarah memaafkan orang dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang ketika berbuat salah dia segera ingat Allah dia segera ingat Allah minta ampun kepada Allah siapa lagi yang mengampuni selain Allah dan dia tidak meneruskan perbuatan cueknya sedang dia tahu diamalkan baru tahu seayat itu jadi senang sedekah 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 dia baru setahu ayat itu jadi gak mau pemarah nahan marah dan tiap mau tidur saya maafkan ya Allah saya maafkan ini ningkat imannya karena Allah tahu dia mengamalkannya asal syaratnya ikhlas kita ngamalkan Quran bukan untuk dianggap sebagai orang soleh bukan untuk dianggap uh itu mau orang baik gak ada perlunya bagi kita pujian penghargaan orang keperluan kita cuma satu saja Allah menerima amalan kita teng sebetulnya gak usah pakai teng demikianlah hadirin sekalian ayo ini jawab kan nih sudah ini sama ada yang menunggu silakan kepada bapak ibu untuk ambil pertanyaan atau pertanyaan juga boleh ada yang ingin bertanya boleh silakan tangan kita disini kita disini dua pekan sekarang bu ini ya ilmu saya terbatas ini bukan sota waduh asli ini ya sayang kalau ibu-ibu kesini hanya dengar ceramah saya aja makanya besar harapan pengajian itu ini disini nanti diundang juga ulama lain yang memiliki wawasan lebih sehingga nanti bapak ibu pengetahuan dan keyakinannya meningkat jadi sebetulnya tidak usah dua pekan sekali cukup sebulan sekali aja syukuri hadir bisik keseringanan yang benar baru bilang ke yang penjadwalan udah keseringan saya cukup sebulan sekali nanti seminggu sekali itu mah jumatan buah ya silahkan ada pertanyaan kah kita punya waktu sambil bersedekah ya wahai yang maha mendengar Allah masyali Allah saya di nama aman jadikan setiap yang bersedekah ini engkau tingkatkan keyakinannya kepadamu engkau karuniakan keikhlasan di hatinya engkau lapangkan urusannya engkau cegah dari bala bencana engkau lipat gandakan rezeki yang halal barokah engkau ijabah doanya ya Allah amin ya Allah amin ya Allah alhamdulillah ada yang boleh diskusikan kalau tidak ada ya tidak usah dipaksakan mau nanya bu silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah izin bertanya di luar tema tidak apa-apa ya jangan yang susah susah mengenai acara maulid nabi ada yang bilang atau bagaimana tuntun nanya oh iya yang satu aja belum dijawab tentang maulid nabi bagaimana gitu bu gini ya bu saran saya ya kalau ada perbedaan pendapat satu jangan kita komentari perbedaan apapun yang sekarang hilap ya misalkan ya jangan dulu berkomentar satu bagaimana saya tidak berkomentar satu yang kedua ibu pelajari dari dua pendapat yang berbeda itu yang ahlinya yang tidak emosional ya cirinya kalau berpendapat dengan ilmiah tenang menyampaikannya itu tidak emosi tidak pakai menyerang baik dalam menjelaskan membela itu tidak perlu menyerang ya inilah kajian yang saya pahami cari ulama yang memiliki pemahaman yang benar luas dan akhlaknya baik ya cirinya itu diantaranya ketenangan di dalam menyampaikan dari dua belah pihak ya bu ibu yang menyampaikan tentang maulid ini dengar dengan baik tanpa prasangka dua-duanya ini nanti enak kalau sudah paham oh ternyata begini kalau ibu mau pilih pilih salah satu yang paling ibu yakini oh saya merasa lebih pas dengan pendapat ini yang keempat ibu hormati pilihan yang lain karena Allah yang maha menilai ibu ya memang ada perbedaan pendapat untuk hal yang furuk yang bukan akidah nah tenang saja ya jangan ikut ambek-ambekan biasanya yang agak cepat marah itu yang ilmunya belum matang baru mulai belajar merasa merasa paling benar dan merasa ya begitulah ya mungkin gitu sebetulnya dari cara berbicara saja sudah kelihatan kalau pakai nafsu harusnya bicara tidak usah emosional tenang karena yang mengetahui yang sesungguhnya adalah Allah dan ilmu Islam itu luas tidak cukup kenapa ya ada perbedaan pendapat biasanya perbedaan pendapat itu tergantung dimana bergurunya kalau ini lulusan ini ya negeri ini nah kecenderungannya itu ada pendapatnya ini kalau ini lulusan disini nanti beda lagi ya kalau ini sekolah disini ini segini mungkin jadi tidak berbeda ya halo nah gimana kita yang tidak disini tidak disini ya disini ya tidak usah emosional ya suka sedih kalau lihat youtube yang bertengkar orang non-Islam yang baru tahu Islam merasakan indahnya Islam kenapa kita yang udah Islam jadi horor begini harusnya Islam itu indah benar ada perbedaan pendapat ya kita sampaikan dengan cara yang penuh kasih sayang penuh kehormatan karena kan jangan-jangan yang direndahkan itu Allah menilai misalkan wah situ ngacok misal ya padahal Allah tahu hatinya itu baik dan dia tahunya cuma itu karena gurunya ngajarin itu dan dia merasai cuman itulah kebenarannya dia tidak niat melakukan keburukan dia tahajudnya khusus dia sedekahnya khusus dan dia belum tahu ilmu yang lain karena jalurnya cuma itu yang didapatkan coba bagaimana kan jadi jangan sembarang merendahkan orang lain walaupun ada perbedaan pendapat karena boleh jadi yang direndahkan itu malah lebih dicintai Allah karena lebih bersih hatinya dibanding kita merasa soleh silahkan ada lagi ah capek-capek menilai jelek orang lain kita juga jelek kita juga belum tentu diterima betul tidak ada pertanyaan kenapa kok saya susah sekali tobat kenapa air mata saya susah keluar tahu sebabnya karena terlalu banyak mikirin kejelekan orang lain terlalu banyak menyalahkan orang lain ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kajian walaupun saya tidak tahu ini jangkata bagaimana bentuknya Allah takdirkan saya sampai di sini mau saya sampaikan sedikit sebetulnya bukan kebetulan takdir Allah ya sebetulnya diatur Allah tidak ada yang kebetulan kebetulan saya jadi orang enggak tidak tidak ada yang kebetulan tidak ada yang sia-sia semua terjadi dengan izin Allah agak dikurangi nyebut kebetulan ya kebetulan saya ini seorang wanita oh gimana lanjut silahkan insya Allah ya begini saya mohon amalan satu amalan Pak Ustadz agar kita itu senantiasa selalu bersyukur terkadang begitu mudahnya kita ini untuk berbuat dosa mohon agar doanya supaya kita itu cepat tersadarkan bahwa apa yang setelah kita lakukan ini oh sudah dosa oh ini sudah dosa selain dengan cukup dengan kita beristihbar demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh supaya kita selalu diingat Allah secara spesial mau tidak surat Al-Baqarah ayat 152 nah ini mah hebat pada hafal semua tenang pulang dari sini tadi ayat apa ya harusnya diikat ilmu itu dengan dicatat atau apa gak apa-apa jadi aduh saya gak punya buku diambil aja buku temennya ya dihapalkan ya dah gak banyak kalau A.A. nyebut galil kan sedikit sekali benar Fadkuruni Fadkuruni Adkurkum Washkuruni Waratak Purun tuh coba gimana ya saya supaya saya ini gak gampang tergelincir caranya adalah kita dalam perlindungan Allah terus gimana supaya kita diingat Allah terus tuh dalilnya Fadkuruni Adkurkum maka ingatlah padaku aku ingat padamu Washkuruni Wala Takfurun dan bersyukurlah janganlah ingkar kepada nikmat dari Allah itu sederhana sekali tuh ada ulama yang mengatakan kalau Quran ini cuma satu ayat dan ayat ini saja ini udah mencukupi karena dengan kita mengingat Allah Allah akan mengingat kita sebetulnya kita gak ingat Allah juga kita diingat oleh Allah siapa yang ngurus kita ya tetapi kalau kita berzikir maka Allah akan memperlakukan kita spesial jadi ibu ada seorang sahabat ansur yang datang kepada Rasul ya Rasul beri saya saya sudah dapat nih ilmu pelajaran banyak tentang syariat Islam beri saya amalan yang bisa saya pegang teguh beliau menjawab la yazzalul lisanuk rotban bin zikrillah hendala lisan ini selalu basah menyebut nama Allah mumpung sekarang musim pakai masker zikir lebih aman ya daripada ngemut permen kutap-ketap di dalam mending zikrullah zikirnya apa amus macam-macam asma'ul khusna ismul azam solawat istighfar kombinasi saja atau muroja'ah hafalan quran atau doa yang banyak ya Allah ya Allah itu tetangga saya kelihatannya dililit hutang bayarin ya Allah bayarin itu tukang dagang sepertinya gak laku-laku dari tadi ya Rab bukakan pintu rizkinya itu preman ya Allah kasihan hidungnya pakai anting segala mungkin dia pengen bahagia gak tahu jalan berhidayah ya Allah ibunya udah hamil melahirkan membesarkan mungkin ingin punya anak soleh ya Rab tolonglah ya Allah lihat Pak Jokowi di TV ya Allah takdirnya Pak Jokowi jadi presiden bimbing ya Allah ampuni dosanya berikan taufik sehingga bisa memimpin dengan lebih baik dari waktu ke waktu gitu ya terus dibalik ini lihat ada yang misalkan di depan maaf ya buang angin tuh gak sengaja misalkan udah kita diam aja gak usah ditegur udah malu ya Allah sing sehat sing sehat pas kecium bau Alhamdulillah berarti saya gak kena covid gak kena covid Alhamdulillah ah daripada banyak omong yang gak ada manfaat mending banyak zikrullah betul ngapain juga banyak omong nambah nambah dosa makin banyak bicara makin tergelin banyak peluang tergelincir kata-kata makin banyak tergelincir hati makin keras nanti hati kita gak ada bahagianya punya hati yang keras eh berapa satu lagi terakhir ini kaum saya gak ada ini kan ibu ada itu bapak udah gak apa-apa ibu duluan ngacem berapa menit lagi nih duhur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih cuman 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 tanya gini kalau soal iman gitu ya kalau para nabi kan imannya selalu meningkat kalau manusia kan kadang imannya lagi bagus bagus banget kalau lagi turun turun misalkan dalam sebulan tahajud terus tiba-tiba bulan berikutnya gak maksudnya gimana caranya untuk tetap maksudnya dia stabil gak usah meningkatlah stabil gak bisa stabil yang bagus tuh begini bu naik syukuri pas lagi turun segera tobat naik lagi jadi gini bu nah gitu kalau stabil gini kurang bagus harus naik walaupun naik turun naik tiga turun satu naik empat gitu ibu 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 pasti nanya gimana caranya gitu kan ibu tipnya gitu pak saya gak punya tip ya bu ibu bagaimana rasanya ibu saat ini di ruangan ini ningkat iman selata atau turun oke jawab bu ibu ningkat gak iman di majelis ini meningkat keyakinan ibu meningkat bertambah 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 ya berarti jangan jauh dari majelis ilmu ibu ngumpul dengan teman-teman seperti ini kira-kira jadi kotor hati atau meningkatkan iman nah ibu cari teman-teman yang frekuensinya sama senang meningkatkan iman mulai agak jaga jarak sedikit dari yang ngobrolin dunia wim lulu gitu sudah lah ya nah ibu dekat dengan orang-orang yang frekuensinya seneng ke Allah ningkat jadi iman meningkat dengan ilmu ilmu pupuk iman ilmu pemandu amal gaul dengan penjual minyak wangi ikut harum itu ilustrasi ya gaul dengan yang yakin kebawa yakin nah yang meruntukan menurunkan iman itu ya duniawi maksiat makin banyak keinginan duniawi lupa ke Allah itu maksiat itu turun terus makanya kalau maksiat segera tobat naik lagi tuh dan doa ya ke Allah minta dikuatkan iman ya mukallibalkulub sabit kolbi ala dini ini doa ini udah perlu ya mukallibalkulub silahkan sabit kolbi ala dini itu rasul paling banyak doa ini ya Allah wahai yang membulak balik hati tetapkan hati ini dalam agama jadi itu harus diminta terus yang banyak karena kita tidak tahu nih ada yang pakai jirbab lama-lama malah gak dibuka malah jadi ngetet gak usah dibayangkan begitu kasihan Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma alhamdulillah ya karim Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah wa na'udhubika min sakhatika wannan Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa kalban khashian walisana rumah jalan keluar dari masalahnya ya fatah ya Allah undang jamaah ini kebaitulohmu ya ram sempurnakan islam kami ya arhamar rahimin takobal minaya karim inna kaantas sami al-alihim salasitin naman